Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Putriani NIM D1B120250 Kelas Alijenjang 05 Angkatan 2020 Di video ini saya akan membahas materi mengenai rekayasa protein Protein adalah susunan rantai polimer yang terbentuk dari sintesa asam amino dalam rangkaian kompleks berbagai jenis ikatan dan struktur sehingga terbentuk jenis-jenis protein yang berbeda satu sama lain Struktur protein yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan fungsi pada protein-protein yang terbentuk di dalam sel Lalu apa itu rekayasa protein? Rekayasa protein adalah memutasikan gen suatu protein yang ada sebagai usaha untuk mengubah fungsinya dengan cara yang bisa diperkirakan dari rancangan protein yang mempunyai tujuan lebih ambisius untuk merancang de novo suatu protein untuk memenuhi fungsi yang diinginkan Sejarah Rekayasa Protein Pada tahun 1973, Helbert Boyer dari University of California di San Francisco dan Stanley Coben dari Stanford University berhasil mengembangkan teknologi DNA rekombinan yang menandai revolusi bioteknologi Dengan teknik ini, protein yang diinginkan dapat diproduksi dalam kuantitas besar Musulin untuk penderita diabetes adalah protein pertama yang secara komersial diproduksi dengan teknik ini oleh genetik 5 tahun kemudian pada tahun 1978 Michael Smith dari Universitas of British Columbia, Canada berhasil mengembangkan teknik yang disebut dengan Psy Directed Mutagenesis atau disingkat dengan SDM yang memungkinkan perubahan asam amino penyusun suatu protein pada posisi yang diinginkan mulai saat itulah PE atau protein engineering sebagai istilah lahir yang dicetuskan pertama kali oleh Kevin M. Ulmer dari GenexCore Nah, apa sih tujuan dari Rekayasa Protein? Yang pertama yaitu untuk merancang urutan asam amino yang akan melipat menjadi protein dengan struktur dan fungsi yang telah ditemukan sebelumnya Dua, mengembangkan protein untuk sesuatu yang berguna atau berharga di bidang industri dan kesehatan Yang ketiga, membentuk produk baru dari suatu campuran protein Yang keempat, mengubah struktur atau sifat protein sehingga dapat dihasilkan perubahan pada produk protein dengan target struktur atau sifat yang digunakan Yang kelima, mengubah protein sehingga dapat diterjemahkan untuk memberikan informasi dan aplikasi lain Yang keenam, menganalisa sifat protein yang ada untuk aktivitas produk lain Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan efisiensi penggunaan produk suatu produk Aplikasi pada Rekayasa Protein Aplikasi bioteknologi yang melibatkan aktivitas biologis protein kini sudah menjadi tren pada berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan manusia Sebutlah penggunaan deterjen, sabun penbersih, pengeman roti, serta pada pembuatan keju Semua itu tidak lepas dari pengampatan protein Bahkan, tubuh kita pun merupakan salah satu pabrik raksasa penghasil protein Yang bekerja sendiri satu sama lain Selain itu, aplikasi pada Rekayasa Protein dapat pula seperti Yang pertama, pembuatan enzim Yang kedua, memproduksi berbagai jenis ubat-ubatan Dan yang tiga, menghasilkan vaksin antibody tertentu Langkah-langkah pada Rekayasa Protein 1. Identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan 2. Pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan 3. Mengatur ekspresi gen yang terakhir Rekayasa 4. Memantau transmisi gen terhadap keturunannya 5. Memanen produk hasil rekayasa genetika Ada tiga teknik yang sering digunakan untuk melakukan rekayasa protein Seperti pendekatan desain denovo, pendekatan desain rasional, dan pendekatan desain mutuogenis acak atau DNA sufleng Ada pun mikroorganisme yang berperan dalam proses rekayasa protein Seperti pada proses pembuatan roti, Sasharomyces cerevisiae merupakan bakteri yang berperan di dalamnya Sasharomyces cerevisiae merupakan kelompok mikroba yang tergolong dalam kamir Umumnya memiliki bentuk elipsodial dengan diameter yang tidak besar Hanya sekitar 1-3 mikrometer sampai 1-7 mikrometer Contoh yang kedua, yaitu pada proses pembuatan keju dan yogur menggunakan bakteri Lactobacillus dan Bifidio bacterium Lactobacillus adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogur Bakteri ini hidup dari menggunakan laktosa atau gula susu dan mengeluarkan asam laktas Contoh yang ketiga, yaitu pada proses pembuatan hormon insulin dilakukan dengan menyisipkan gen insulin ke dalam bakteri Acericia Kuli Nah, sekarang apa sih kelebihan serta kekurangan dari rekayasa protein ini? Ada pun kelebihan dari rekayasa protein Yang pertama, tanaman hasil rekayasa biasanya lebih tahan terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen Dua, mamalia GMO atau genetik Geli modifil organisme seperti tikus dan kelincik digunakan dalam penelitian kesehatan Yang ketiga, virus secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit pada manusia Yang keempat, ikan sebera adalah organisme yang sering digunakan sebagai organisme GMO dalam penelitian ilmiah dari pertumbuhan dan perkembangan Yang kelima, insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes merupakan hasil dari rekayasa genetika Nah, kalau kekurangan dari rekayasa protein Yang pertama itu, keseimbangan ekosistem tidak dapat terganggu karena didominasi GMO atau spesies alami Yang kedua, gangguan kesehatan penggunaan hasil rekayasa genetika seperti reaksi alergi Kemudian yang ketiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi menggunakan rekayasa genetika Yang keempat, penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan beberapa bahan genetik yang akan menciptakan efek yang merugikan pada kesehatan manusia Demikianlah video penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!